Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Aldi Irfan Jarmansyah Saya dari kelas TL2A Nomor name saya adalah 180104003 Disini saya akan mempresentasikan tentang Trafoarus atau current transformator Sebelum menunjukkan videonya Bisa di subscribe, komen, like dan share ke teman-teman kalian Tanpa bese-bese lagi mari kita langsung lanjut ke slide yang pertama Dari pengertian trafoarus sendiri yaitu adalah Peralatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran besaran arus pada Instalasi tagangan tenaga listrik di sisi primer Yang misalnya digunakan pada sutad, SOTL dan SOTM Yang berskala besar dengan melakukan transformasi Dari besaran arus yang besar menjadi besaran arus yang kecil Secara akurat dan teliti Ini bisa dilihat current trafo dari segi animasinya ya seperti ini Terus masuk ke slide yang kedua yaitu adalah Rangkaian pada transformator arus Di sini terdapat huruf N yang dimaksudkan lelitan P1 yang dimaksudnya daya I adalah arus Untuk trafo yang dihubung singkatkan I1 kali N2 sama dengan I2 kali N2 Berarti disini dimaksudkan adalah arus primer dikali lelitan primer sama dengan arus sekunder dikali lelitan sekunder Untuk trafo pada kondisi tidak berbeban yaitu adalah E1 per E2 sama dengan N1 per N2 Dimana A sama dengan N1 per N2 Langsung saja masuk ke slide yang ketiga untuk fungsi trafo arus Fungsi trafo arus sendiri disini dibagi menjadi tiga Yaitu mengonversi besaran arus dari besaran primer menjadi besaran sekunder Untuk keperluan sistem monitoring dan proteksi pengukuran dan keamanan Atau yang dimaksudkan seperti itu Mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer atau suatu sebagai pengaman Standarisasi besaran sekunder untuk arus nominal 1A sampai 5A Masuk ke slide yang selanjutnya Fungsi trafo arus Fungsi trafo arus dibedakan menjadi dua Pertama trafo arus mengukuran dan trafo arus proteksi Yang membedakan disini adalah dari segi yang bisa dilihat saja ya Ini ada dua yaitu ada satu maksudnya Kelas penampangnya yaitu trafo arus pengukuran itu lebih kecil daripada trafo arus proteksi Dari segi penglihatan bisa dilihat ini lebih kecil dibanding trafo proteksi Langsung masuk keselesaiannya ya Untuk trafo arus pengukuran Trafo arus pengukuran Menjadi tiga Dibagi menjadi tiga yaitu trafo Untuk pengukuran monitoring Memiliki ketelitian tinggi Pada daerah kerja Atau daerah pengenalnya Yaitu 5% sampai 120% Arus namanya tergantung pada kelas atau tingkatan Kejenuan yang relatif rendah Dibanding trafo arus untuk proteksi Untuk menambahkan sedikit Ini untuk trafo arus pengukuran Itu adalah untuk mengatasi dengan arus yang lebih kecil Untuk trafo yang lebih besar Trafo arus pengukuran ini tidak cocok Langsung selanjutnya Fungsi yang kedua adalah penggunaan trafo arus pengukuran Untuk ampere meter Watt meter Par hal meter Dan post meter Yang saya katakan tadi Ini adalah fungsi ketiganya Luas penampakannya lebih tipis Daripada trafo arus proteksi Fungsi trafo arus proteksi Trafo arus proteksi memiliki ketelian tinggi Seperti yang saya bilang Saya terlihat Penggunaan arus yang mengalir beberapa kali Arus pengukuran Dan tingkat kejenuan cukup tinggi Penggunaan trafo proteksi Untuk relay Arus lebih Relay beban lebih Relay differential Relay jarak Perbedaan Berbedaan mendasar trafo arus pengukuran Dan proteksi Atletik saturasinya Seperti saat Pada kurva saturasi ini Ini di luaskan ini Setelah di sini Yang biru ada pengukuran Dan yang hitam ada proteksi Karena pengukuran Arusnya lebih kecil Dayanya kan Untuk Apa namanya Untuk Arus dan tegangannya Lebih kecil Dibanding Proteksi Trafo arus proteksi Yang memiliki Tidak lebih besar Luas penampang Intinya Lebih tebal Daripada Trafo arus pengukuran Ini untuk Luas penampangnya Yang ini Yang saya katakan Pertama tadi Lalu saja Masuk ke slide yang selanjutnya Sinis trafo arus Menurut tipe Kontruksinya Sebagi menjadi Dua Tipe Kontruksi Dan tipe pasangan Untuk yang Kontruksi Dibagi menjadi Lima lagi Seperti tipe cincin Tipe corcoran Likastrasin Tipe Tenggi minyak Tipe Trafo Arus pusing Tipe pasangan Tipe pasangan Tipe pasangan sendiri Dibandingkan di dua Yaitu pasangan dalam Dan pasangan Luar Maksudnya Pasangan itu adalah Pemasangan Bukan pasangan Pemasangan Pada bagian luar Atau Dalam Ruangan Berdasarkan konstruksi Belitan primernya Disini Dilihat Belitannya Sedangkan ini adalah Per primari Ini adalah bagian atas Dan ini bagian bawahnya Untuk Bentuk reelnya Bisa dilihat Disini Seperti ini Bisa dilihatkan Langsung saja Bawa selanjutnya Terus Masuk ke Jenis Trafo arus Berdasarkan konstruksi Jenis inti Bagian di dua Trafo arus dengan intibusi Dan trafo arus tanpa intibusi Trafo arus dengan intibusi Trafo arus dengan intibusi adalah Trafo arus yang digunakan Yang umumnya digunakan Untuk Arus yang lebih besar Karena untuk arus yang lebih kecil Sering mengalami kecenderungan Kesalahan Sehingga Untuk mengatasi Apa namanya Arus yang lebih kecil ini Digunakanlah trafo arus Tanpa intibusi Yang sangat cocok Untuk arus yang kecil Karena kecenderungan Kesalahannya Juga lebih kecil Dibanding Menggunakan trafo arus Dengan intibusi Terus Jenis isolasinya Dibagi menjadi empat Trafo arus kering Trafo arus kering Itu adalah Trafo Dengan Isolasi Yang Lebih Ekonomis Bisa disebut ekonomis Atau lebih Tipis Karena Ini digunakan Masih tegangan rendah Dan Pemasangannya pun Di dalam indoor Sedangkan Trafo arus Kesresin Itu adalah Trafo untuk Distribusi Yang biasanya Dipasang pada indoor Ruangan Pada cupicle Dengan penyulangan Tegangan Adalah 20kV Sedangkan Trafo arus Isolasi minyak Itu adalah Trafo transmisi Yang digunakan Di outdoor Trafo ini Biasanya memiliki Kontruksi yang kokoh Karena berada di Luar ruangan Sedangkan Trafo arus Isolasi Digunakan Untuk Tegangan tinggi Pula Digunakan Untuk Yang dipasangkan Pada Luar ruangan Atau outdoor Misalkan Trafo arus Tipet up core Selanjutnya Lokasi Pemasangannya Ini Trafo arus Pemasangan Luar ruangan Atau outdoor Itu Memiliki Fisik yang kokoh Isolasi yang baik Bisa menggunakan Isolasi minyak Untuk rangkaian Electric internal Dan bahan keramik Perselin Untuk isolator eksternya Jadi Lebih Diper Kuat Untuk Dalam segi Konduktor Konstruksi Isolatarnya Diperkuat Karena Ini pun Memiliki Banyak resiko Dari segi Faktor Faktor Faktornya Faktor kerusakannya Seperti Faktor alam Faktor umur Faktor cuaca Seperti itu Untuk Trafo arus Pemasangan dalam ruangan Lebih Lebih kecil Daripada Trafo Luar ruangan Isolatarnya pun Tidak terlalu Baik Lebih Mengandalkan Efektifnya Atau Lebih Lebih cocok Di dalam ruangannya Karena Sudah Faktor Faktor Kerusakannya Lebih kecil Dibanding Trafo arus Pemasangan Luar Atau Outer Masuk Selanjutnya Jenis-jenis Trafo Dari Jumlah Inti pada Sekunder Bisa Dilihat Ini adalah Trafo arus Dengan Inti tunggal Dan Trafo arus Dengan Inti banyak Maksudnya Inti tunggal Dengan inti banyak Itu bagaimana Seperti ini Ini Inti tunggal Hanya Untuk Satu Pengukuran Semisal Untuk Ini 300-600 Volt Untuk Satu Amper Itu Hanya Satu Jika Berinti banyak Seperti yang Ini Ini Dua Inti Berarti Memiliki 150-30 Volt 5-7 Atau 8 Amper Bisa Berarti Menjadi Dua Terminal Seperti Itu Lanjut Untuk Pengenalan Berdasarkan Pengenalannya Trafo arus Dengan Dua Pengenal Primer Yaitu Primer Seri Dan Primer Paralel Seperti ini Gambarnya Ini Yang Seri Ini Yang Paralel Untuk Trafo Multirasio Atau Secunder Tab Jadi Dibagi Menjadi Dua Yaitu Dengan Dua Tab Seperti Ini Dan Tiga Tab Ini Untuk Penjelasannya Adalah Seperti Ini Untuk Trafo Ini Maksudnya Untuk Memperbesar Tegangan Berini 800-1600 Per 1 Amper Ini Hanya Rasionya Hanya 800 Per 1 Amper Sedangkan Ini Rasionya 1600 Per 1 Amper Ini Ada 1 Amper Tapi Tipo Mungkin Salah Selanjutnya Ke Trafo Arus Multirasio Atau Sekunder Ini Lebih Ke Pembagian Tegangan Atau Rasionya Pembagian Rasionya Untuk Dua Tab Itu Ada Dua Pembagian Yaitu 300 Dan 600 Untuk Tiga Tab Itu Dibagi Tiga Yaitu 150 300 600 Tapi Memiliki Arus Yang Sama Tidak Mengubah Arus Terima Lampas Selanjutnya Ini Komponen Trafo Arus Tipe Cincin Seperti Ini Tipe Tanggi Yang Baunya Lebih Kokoh Dibanding Tipe Cincin Ini Tipe Cincin Dan Tipe Corcoran Gas Resin Resin Disini Ada Kayak Plastik Tetapi Lebih Padat Dan Memiliki Tahanan Yang Cukup Tinggi Namun Masih Dibawa Porcelain Dan Glass Ini Trafo Tipe Ingin Cercoran Gas Bisa Digunakan Pada Kubikal Penyulangan Berarti Untuk Distribusi Disini Bisa Dilihat Untuk Yang Nomor Satu Ini Adalah Terminal Utama Yang Dua Terminal Sekunder Yang Ketiga Untuk Kembaran Sekunder Untuk Komponen Tipe Tengki Itu Panjang Seperti Ini Bentuknya Memiliki Isolator Setiap Ini Memiliki Nilainya Tersendiri Jenis Isolasi Pada Trafo Arus Tipe Tengki Minyak Trafo Arus Isolasi Minyak Penyuguran Pada Pengukuran Arus Tegangan Tinggi Umumnya Digunakan Pada Pasangan Di Luar Ruangan Atau Outdoor Yang Bagian Atas Ini Adalah Bersatu Di Bagian Atas Trafo Arus Nomor Dua Perdam Perlawan Pemuan Minyak Jika Minyak Memuanya Adalah Perdam Terdapat Perdam Di Sini Nomor Tiga Ini Pempun Untuk Terminal Utama Nomor Terminal Pencepit NJPIT Nomor Lima Nomor Dua Physics Atas Nomor apter Tenkit Terdapat Nomor Nomor Sembilan Petyank Setatu Penan ск untuk grounding ini adalah pembacaan template atau pengenalan rating trafo arus untuk yang A ini adalah pengenalan arus kontinu yang kedua adalah pengenalan beban yang C ini ketelitian atau akurasi trafo arus pengenalan arus trafo sesaat yang S adalah pengenalan arus dinamik biasanya ini untuk menyocokkan ini dibutuhkan pengukuran secara real atau langsung ke trafonya untuk membuktikan bahwa template ini benar atau salahnya lanjut untuk pengenalan trafo arus ini adalah penjelasan yang tadi pengenalan beban adalah pengenalan dari trafo arus dimana akurasi trafo itu harus masih dicapai dalam satuan VA atau volt ampere menurut as continue maksimum arus pengenalan maksimum ini diperlukan mengalir secara terus menerus yaitu celoh seperti 300 per 5 ampere terus pengenalan arus sesaat ini adalah arus primar maksimum ini diperlukan mengalir dari waktu tertentu berarti ini tidak diperbolehkan mengalir secara terus menerus hanya pada waktu-waktu yang ditentukan terus pengenalan arus dinamik adalah perbandingan arus puncak dengan arus rata-rata dimana arus puncak adalah arus puncak maksimum trafo arus puncak ini jika arus melebih arus puncak maka trafo tersebut akan langsung mengalami kerusakan terus yang arus rata-rata adalah arus nominal primer trafo arus ini adalah arus yang diperbolehkan melewati ini secara terus menerus arus rata-rata selanjutnya kesalahan trafo arus terdapat dua kesalahan yaitu kesalahan perbandingan rasio seperti ini terus kesalahan perbandingan atau rasio trafo arus berdasarkan IEC ini adalah peraturan dunia menjelaskan tentang kesalahan-pesaran arus karena perbandingan rasio pengenalan trafo arus dengan rasio sebenarnya yang kedua adalah trafo sudut fasa kesalahan pada sudut fasa ini adalah kesalahan yang bergibat untuk pergeseran fasa antara arus primer dengan arus sisi sekunder belikan pengaruh pada pengukuran berhubungan dengan besaran arus dan tegangan nah ini untuk arus primer dan ini untuk arus sekunder ini perbedaan pergeseran sudut fasanya nah disini ini untuk sudut fasa negatif ini untuk fasa positifnya mengalami pergeseran langsung ke selanjutnya masuk ke fmea apa itu fmea file mode and effect analysis itu adalah seperti pemeliharaan atau pencatatan berdasarkan trafo arus yang dipeliharanya disini trafo arus untuk fmea adalah mendeviskan sistem rataan dan fungsinya ini dibuatkan untuk sistem-sistemnya bagaimana sistem trafo arus itu bagaimana dan fungsinya bagaimana menentukan subsistem dan fungsi tiap subsistem ini komponen yang terdapat dalam trafo arus apa saja dan fungsinya apa saja terus menentukan fungsional file color ini fungsi kegagalan fungsi tiap subsistem berarti menentukan perkiraan apa yang terjadi pada komponen pada trafo arus ini terus menentukan file mode tiap subsistem kesalahan mode mode itu kesalahan apa yang ada tiap ada subsistem ini maksudnya kesalahan kan ada beberapa atau kesalahan kerusakan karena kotor atau karena error gitu kan bisa menjadi beberapa nah ini adalah menentukan file mode itu tiap subsistem atau komponen pada trafo arus nah disini ada contohnya disini ada subsistem power playing circuit ini bagian bagian bagiannya ada menikah menikah struktur grounding kan ada bagian-bagiannya ini elektrik yang ini untuk bagian konstruksi ini grounding ini arus disini ada fungsinya fungsinya untuk apa bisa dilihat disini 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 grounding difungsikan untuk arus induksi dan harus lebih akibat surja atau sambaran petir disini ada subsistem ini berarti lebih ke komponennya ini untuk fungsinya sendiri dan ini untuk final failurenya tidak dapat mengalirkan arus dan tegangan tinggi ke PMU tidak dapat mengalirkan arus dari tegangan tinggi ke terminal utama ini adalah kesalahan atau gagalannya Hai terus mil frase mode nya sebagai minimal 3 level seperti ini untuk kondor bab isi masih level satu human error level 2 jika truly adalah seperti kotor ini adalah kotoruri nah selanjutnya bagipadwan pemeliharaan sudah masuk ke pemeliharaan travel pada buisi empat concept assessment terus in-service inspection, in-service measurement, student testing atau pengukuran, student treatment. The step itu dibagi menjadi beberapa. Seperti in-service inspection dibagi kedua, dialedik dan grounding. Untuk dialedik ini untuk listrikan dan grounding untuk pengalahan. Untuk in-service measurement, untuk thermo-vision ini adalah untuk pengukuran. Sedangkan student testing atau pengukuran adalah untuk tahanan-isolasi tandilnya itu adalah untuk pengukuran testing, pengukuran testing, pengujian. Terus adalah student treatment. Itu saja penjelasannya ya. Konsep assessment itu adalah secara umum kondisi itu dilakukan oleh kondisi dari setiap subsistemnya atau bagian-bagiannya ya. Maksudnya informasi tentang setiap subsistem diperoleh melalui inspeksi level 1, inspeksi level 2 dan inspeksi level 3. Kontribusi dari masing-masing faktor penentu menentu ditemukan oleh hasil fmca. Fmca itu adalah failure mode effect and critical analysis spesifik. Disini adalah diagram blocknya. Nah disini inspeksi pertama, level pertama, inspeksi level 2, ke kursi elektrik, cu, sistem mekanik, dan grounding. Disini bisa dilihat ini fmca nya disini. Ini mendapat rekomendasi apa, skornya bagaimana, seperti yang ini. Ini seperti ini. Kita dinilai nanti. Ini termasuk apa-apa diisi sendiri. Sesuai dengan kondisi travelnya. Untuk inservice inspection, disini dijelaskan ada dua, dielectric dan grounding. Untuk dielectric, bagian-bagiannya tetap memeriksa level ketinggian minyak, memeriksa tekanan gas N2 melalui monometer yang terpasang di CT. Terus, memeriksa tekanan gas minus SF-6, pembesan ada buca minyak CT, isolator porseline, terus pemeriksaan isolator porseline secara visual. Untuk grounding, inspeksi penahanan, trafo, alus yang dilakukan. Kita memastikan bahwa kawat penahanan terpasang dan memastikan kawat penahanan terpasang di dalam luar atau rusak. Untuk inspeksi penahanan ini adalah untuk bisa dilakukan pengukuran tahanan. Untuk lahanan grounding sendiri yang baik itu adalah untuk rumah-rumah adalah lima, untuk trafo itu biasanya kalau nggak salah 20-60 ohm untuk trafo tahanan yang baik. Nah selanjutnya masuk ke student testing atau measurement atau pengukuran. Nah ini pekerjaan mengucin pada peralatan keadaan dan padam. Berarti sistemnya harus padam terlebih dahulu baru untuk melakukan pengecekan. Pengujian yang dilakukan adalah tahanan isolasi untuk mengetahui kualitas tahanan isolasi pada trafo arus. Pengujian ini dengan memberikan tagangan DC pada media isolasi di ukur tahanan yang besar 5 kv undisi primer dan 500 volt untuk sisi sekunder. Masuk ke tandilta ya. Yang kedua untuk student testing atau measurement atau pengukuran. Di sini bisa dilihat untuk pengujian nilai faktor disipasi material isolasi. Penurunan kualitas isolasi yang menyebabkan nilai tangan gelta semakin tinggi. Selain nilai tangan gelta nilai kapasitasi juga terukur. Nah bisa dilihat ini. Ini untuk resistor dan ini untuk kapasitor. Ini arus yang tidak mengalir. Di sini langsung masuk ke dua komponen. Pengukuran kualitas isolasi SF6. Itu pengukuran gas pada trafo yang digunakan untuk isolator. Untuk menggunakan kondisi isolasi, perlu dilakukan pengujian kualitas isolasi SF6 yang terdiri pengujian tingkat kemurnian gas, kelembapan gas, dan decomposition product. Nah seperti ini gambarnya. Lalu masuk ke student testing measurement yang keempat ya tadi ya. Yaitu pengujian kualitas minyak isolasi. Itu diatur dalam peraturan standar IEC 60422. Itu tentang mineral insulating oil in electrical equipment supervision and maintenance quick. Itu adalah untuk pengujian kualitas minyak trafo. Instrumen hanya dapat digunakan pada trafo instrumen jenis non-heretical salad. Pengujian kualitas kualitas minyak CT ini yang diukur meliputi pengujian grid down voltage atau pengujian water content, ACDC, terus dielectric dispension factor, interfacial tension, dissolved gas analysis. Selanjutnya tahanan pentanahan. Pengukuran besaran dan menggunakan alat uji tahanan pentanahan. Ini tahanan pentanahan mempengaruhi keamanan personal dan bahaya tegangan sentuh. Tahanan ini untuk proteksi jika terjadi sambaran petir ataupun tegangan induksi atau tegangan sentuhnya seperti proteksi. Untuk rasio, pengukuran rasio bertujuan untuk membandingkan nilai hasil pengukuran dengan nilai pada 6 lat. Ini yang saya katakan pertama tadi ya. Bahwa untuk pengukuran rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai yang pada 6 lat itu benar. Jadi dilakukan pengujian rasio dengan mata pertegangan dan arus. ini seperti gambarnya. Ini untuk arus dan tegangan. Lanjut, untuk pengujian eksistensi dan FKNEE. Untuk pengujian ini, sebarus karakteristik eksistensi adalah suatu grafik yang menggambarkan hubungan antara arus eksistensi dan tegangan RMS yang terbakan pada sisi sekunder CT dalam keadaan keadaan di primer open circuit. Yang ini karakteristiknya dalam bentuk grafiknya. Seperti ini rangkaian eksitasinya. Seperti ini. Jadi tidak mengalami kejenuhan saat arus primer sama dengan arus hubung singkat tertinggi. Nah, bisa lihat grafiknya seperti ini. Masuk ke Sudon Treatment. Sudon Treatment adalah pekerjaan untuk memperbaiki anomali atau keanehan yang ditemukan pada saat inservis atau inservis infection atau pengukuran atau menindaklanjuti sudon testing. Seperti ini box terminal. Bersihkan box terminal. Ini adalah cara pemeliharaannya dan peralatan yang dipelihara. Seperti baut-baut atau limit suite, isolator dan housing CT. Ini dibagian berbagai bagian yang mungkin ya. untuk kompan-kompanan kritikal, general. Seperti pentingnya peralatan di transportasi tersebut. Sementara standar hasilnya seperti bersih, rapat, dan tidak bocor. untuk tutup barat ini selalu dipelihara atau diinspeksi. untuk inservis measurement atau lebih ke thermovisi clamp dan konduktor ini ada standar-standarnya untuk delta T itu untuk suhu kurang dari 10 derajat itu berhasil kondisi normal. dilakukan sesuai jadwal. Berarti kondisi yang baik adalah kurang dari 10 derajat. Jika 10 derajat sampai 20 derajat, perlu dilakukan pengukuran satu bulan sekali. berarti perlu lebih ketat pengukurannya. untuk 25 derajat sampai 40 derajat, perlu direncanakan perbaikan. berarti kalau sudah direncanakan, berarti sudah mengalami kerusakan. akan mengalami kerusakan. untuk 40 derajat sampai 20 derajat, berarti sudah mengalami kerusakan. dan untuk lebih dari 70 derajat, kondisi darurat atau sudah mengalami kerusakan yang sangat parah. selanjutnya, termovisi isolator dan housing CT. bisa dilihat sini termovisi pada membandingkan temperatur yang diperbolehkan dari hasil termografi CT pasal RST untuk meminimalkan kesalahan dalam menentukan temperatur objek yang sedang diamati. termovisi sebaiknya dilakukan bersama pada dua atau tiga objek. dalam hal ini, CT untuk dua pasal dan tiga pasal sekaligus. untuk dilatih satu, perbedaan suhu antar pasal. untuk 1 derajat celcius sampai 33 derajat celcius. perlu investigasi lanjut. perlu pengujian dalam bagian ini. jika suhu segini. untuk suhu 4 derajat celcius sampai 15 derajat celcius. harus mengindikasikan adanya definisi perlu dijadwalkan perbaikan. berarti akan mengalami kerusakan lebih dari 60 derajat celcius. kejadian normalan mayor perlu dilakukan perbaikan. berarti sudah terjadi kerusakan. meskipun sedikit, itu akan membahayakan. sebaiknya harus diperbaiki sesegera mungkin. ini adalah ada daftar istilah. istilah dari yang tadi. seperti in-service itu apa? in-service infeksi itu apa? in-service measurement itu apa? student testing. untuk in-service adalah kondisi bertagangan. maksudnya, dalam kondisi bertagangan adalah tidak mematikan peralatan. masih dalam kondisi hidup. untuk in-service infeksi adalah pemeriksaan dalam kondisi bertagangan dengan pancak indera. maksudnya, seperti visual, seperti indera pendengaran, seperti indera perasa, peraba, dan untuk in-service measurement adalah pemeriksaan pengukuran dalam keadaan bertagangan dengan alat bantu. maksudnya, ini adalah seperti pengukuran untuk mengukur sepertinya tergangan, atau arus. itu harus membutuhkan tegangan dalam kondisi hidup atau bertagangan. berbeda dengan in-service ini. dimaksudkan in-service ini adalah untuk jika melakukan ini tidak bertagangan, maka ini terbisa diukur lawan kata dengan student testing. pengujian mengurut dalam keadaan tidak bertagangan. ini adalah pengujian yang tidak membutuhkan tegangan untuk mengecek alat tersebut. untuk student vaccine check ini adalah pengujian fungsi dalam keadaan tidak bertagangan. pengujian fungsi dalam keadaan berarti fungsi fungsi dari komponen tersebut diisi dalam video bertagangan. untuk online monitor. monitoring peralatan secara terus menerus melalui alat kukur terpasang. sekian video dari saya untuk kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan di hati yang menonton mohon maaf karena baru pertama kali membuat seperti ini mungkin juga jika terjadi beberapa kata yang trader atau salah jadi mohon maafkan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih